Intro Itu pertanyaan pertama Datangnya dari hamba Allah dari Serang Dari Serang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya Saya pernah mendengar penjelasan Buya Bahwa mandi besar bisa dicicil Yang saya tanyakan Apabila seseorang hanya membersihkan Sebagian anggota badan Belum seluruhnya Kemudian dia melaksanakan sholat faradu Apakah sah sholatnya Baik Mandi besar nyicil Kita bicara tentang madhab kita Imam Shafi'i Di dalam madhab Imam Shafi'i Lain madhab Malik Di dalam madhab kita Imam Shafi'i itu Kalau mandi besar Mandi besar karena junub Habis hubungan suami istri, wanita habis haid Kalau mandi besar itu Boleh dicicil Artinya kepala dulu Habis itu habis airnya pindah Baru badannya Setelah itu kakinya Atau karena Anda orang banyak duit Kayak saya pengen mandi besar Kepalanya di Surabaya Badannya di Jakarta Kakinya di Makassar Boleh Dalam madhab Imam Shafi'i Biarpun sudah kering bisa dilanjutkan Ditandai leher Itu dalam madhab kita Imam Shafi'i Artinya Lanjutannya ini dianggap sah Bukan berarti boleh dicicil Mandi kepala saja Kemudian sholat Sholatnya tetap gak sah Karena dia belum sempurna Mandi besar Jadi dicicil kepala dulu Baru badan Baru kaki Setelah selesai semuanya Baru boleh sholat Makna boleh mencicil Dalam madhab Imam Shafi'i Adalah tidak harus langsung selesai Berbeda dengan madhabnya Imam Malik Rahimahullah Ta'ala Kalau sudah kepala saja dibasahin Kemudian berhenti Kering Mulai lagi dari kepala Sebab dalam madhab Imam Malik harus langsung Sepontan Beres Kalau madhab Shafi'i Enggak Wuduk pun juga boleh Wuduk masuk wajah dulu Tataunya jalan-jalan dulu Belanja Baru nanti tangan Habis itu masak Dulu baru Kepala Boleh Bila Harus langsung Enggak Dalam madhab Malik Iya harus langsung Kalau madhab Shafi'i Enggak Maksudnya itu Boleh diselesaikan Boleh disempurnakan Kalau memang tadi Belum selesai Bukan berarti Kepala tok dibasuh Lalu boleh sholat Enggak Tetap tidak boleh sholat Selagi Belum semuanya Itu dalam madhab Imam Shafi'i Sekaligus yang perlu Kami hadirkan murah Mandi besar itu Caranya sederhana Anda habis haid Anda habis melahirkan Habis hubungan Suami istri Maka Ketailah Kalau Anda Pengen mandi besar Cukup sederhana Niat Aku niat Mandi besar Dengan bahasa jawab Allah tahu Lalu Anda Guyurkan Sekucur Badahanan Anda Selagi air Sudah merambah Ke sekucur badan Sudah sah Selesai Enggak pakai Sampu Enggak apa-apa Paling cuman Gatelen saja Kan begitu Sekarang Permasanya Kita ngomong Masalah Keabsahannya Jadi Enggak usah pusing Enggak harus Pakai sampu Sekucur tubuh Dari badan Sampai ke Kaki Dan makna Boleh bercicil Boleh separuan Mungkin Anda malu Enggak enak Rabut saya basah Kepala dulu Dikeringin Kurang-kurang jalan-jalan Nanti baru badannya lagi Boleh Sah-sah saja Cuman Sunnahnya Kalau Anda mandi Dengan sempurna Sekaligus Wallahu'alam Bissawahab Terima kasih